Sari yang kita sampaikan, perbedaan khotir syaitoni sama khotir nafsani. Bisikan setan sama bisikan nafsu. Bisikan setan, kalau diingatkan sama Allah, maka bisikan itu melemah. Oleh sebab itu ada riwayat, kalau ada adhan berpemandang setan lari terbirit-birit, kentut-kentut. Saking takutnya. Min syarril waswazil khonnas. Sifat khonnas itu artinya adalah yang lari terbirit-birit ketika ada dikit. Ketakutan setan itu. Setan itu lemah. Kalau disebutkan inna kaidah syaitoni, inna kaidah syaitoni kan al-do'ifah. Sesungguhnya, tipu daya setan itu do'if. Tipu daya setan ini do'if. Lemah setan itu. Lemah setan. Gak berani sama dikit. Gak berani? Gak berani. Sifatnya setan itu kayak orang kapir. Sok-soan berani. Tapi kalau dilawan, takut. Saya kayak orang kapir. Tapi, mohon maaf. Bisikan nafsu. Ini loh yang paling berat, Pak. Bisikan nafsu ini yang paling berat. Ya. Kasih dikir, kau dikir. Kau sholawat, kau isifar. Kau dikir apapun. Namanya nafsu, Pak. Terus aja maju aja nafsu itu. Maka, diantara cara untuk membedakan apakah ini bisikan nafsu atau setan. Kau dikir dulu. Kau banyak dikir, kok melemah itu. Maka itu berarti bisikan setan. Kau dikir, gak melemah. Masih terus kepingin. Itu bisikan nafsu. Bisikan nafsu. Dua diantaranya. Setan itu yang penting kita berdosa. Dengan cara apapun. Dosanya, dosa apa, maksiat apa. Terserah lah pokoknya maksiat lah. Memangnya dibuat contoh ringan. Contoh gampangannya. Kepingin, judi. Ya. Berangkatlah ke kede judi. Ternyata kede judinya tutup. Ya. Tutup, tutup. Eh, gak jauh dari kede judi ada cewek. Nganggur. Ya. Setan bisik kan. Kayak gitu. Yang penting. Masih ya. Gak judi, zina. Gak zina, mabuk. Gak mabuk, nyolong. Pokoknya yang penting kau masiat aja gitu bikin setan. Tapi kalau nafsu enggak. Dia ngejar satu itu yang diinginkan. Sifatnya nafsu, ngejar apa yang di? Diinginkan. Ya. Umpamai nih, umpamai. Ya. Mau nonton sepak bola jam 2 malam. Ya. Maka persiapan lah. Jam 1 keluar. Ngapain? Nyari rokok. Nyari rokok. Rokok. Ya. Kede tutup. Ya. Ada perempuan disampingnya. Dia gak kepingin perempuan kok. Dia kepingin cari rokok. Carilah ke kede yang lain. Kede satunya, tutup lagi. Disampingnya ada judi. Aku gak kepingin judi kok. Aku kepingin rokok. Itulah nafsu. Nafsu itu kejar kepada satu. Kayak inginan. Ya. Tengoklah orang pacaran. Ah. Kok nasehatin berapa banyak nasehatin gak masuk ke dia. Kenapa? Karena nafsu. Nafsu. Ya. Kok nasehatin gimana pun. Namanya pacar. Orang pacaran. Udah lagi. Di mabuk cinta. Di mabuk asma. Asmara. Ya. Di nasehatin dalil. Berapa banyak dalil. Dia tetap. Ini ta'aruf. Wah. Ta'aruf. Ta'aruf pakai bahasa Arab. Pikirnya kalau ta'aruf itu kemudian. Ya. Wah. Ini menuju kepada. Apa ini. Membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahma. Wah. Kan gitu kan ya. Wal hasil macam aja. Kenapa? Nafsu. Naf. Nafsu. Ya. Gak bisa dikasih tahu. Nah. Di antara cara paling efektif untuk menunduk kenawa nafsu apa? Ingatkan mati. Ingatkan. Mati. Gitu aja. Ya. Maka biasanya kalau diingatkan mati. Melemah. Orang kepingin-kepingin maksiat. Diingatkan mati. Melemah. Orang kepingin-kepingin maksiatkan mati.